Intro Halo Sobat, bagaimana kebar kalian hari ini? Sehat-sehat selalu ya Sesuai request dari kalian Pada video kali ini, Mr. N akan menceritakan alur dari film animasi yang berjudul Rock Dog Film ini menceritakan tentang perjuangan seekor anjing yang ingin mencapai cita-citanya sebagai Rockstar Yah oke, tanpa berlama lagi, kita masuk saja ke alur ceritanya Let's go Adegan berawal dari ilustrasi gambar yang menceritakan di suatu pedesaan Yang dijaga para mastiff dari serangan para serigala Kehidupan mereka setiap harinya membuat wall dan membuat musik yang membuat mereka bahagia Suatu hari ada serangan di pedesaan yang dilakukan oleh serigala Mereka ingin memaksa para domba di sana Tiba-tiba datang para mastiff menyelamatkan mereka Dengan mengeluarkan jurus telapak api Membuat para serigala satu persatu dikalahkan Dia bernama Kampa Namun setelah kejadian itu, dia membuat pasukan penjaga yaitu para domba Kemudian Kampa melatih anaknya yang bernama Bodhi Akan tetapi Bodhi lebih memilih memainkan musik Hingga sang ayahnya pun mengambil gitarnya dan semua alat musik di desa tersebut Sampai suatu hari, terlihat Bodhi telah tumbuh dewasa Kesehariannya, dia membatu sang ayah untuk melatih para domba Dan ayahnya pun mulai mengajarkan dia jurus telapak api Namun hasilnya Di saat Bodhi melanjutkan latihannya Tiba-tiba terlihat pesawat dan menjatuhkan barang yang ada di dalamnya Kemudian Bodhi mengambil barang tersebut Yaitu sebuah radio Mulailah dia mencari siaran Hingga dia menemukan musik rock yang membuat dia sangat menyukainya Tak lama di radio terdengar seorang legenda rock yang bernama Angus Sedang diwawancarai tentang lagu barunya Bodhi mendengarnya Di radio itu Angus memberikan saran kepada para musisi baru Yaitu Jangan berhenti untuk menggapai cita-citamu Bahkan saat ayahmu melarangnya Terus lakukan hingga dirimu berhasil Kata Angus seorang legenda rock Mendengar itu Bodhi pun sangat terinspirasi dari kata-kata Angus Dia pun mengambil gitar senar miliknya Dan mulai berlatih untuk menggapai cita-citanya menjadi musisi rock Malam pun tiba Bodhi pun menemui ayahnya Yang sedang memperbaiki kostum penjaga Bodhi bilang kepada ayahnya Bahwa dia telah memutuskan untuk menjadi musisi Mendengar itu Ayahnya pun mencoba mengambil gitar senar miliknya Dan melarang dia untuk menjadi musisi Ketika Bodhi sedang bermain dengan gitarnya Sang ayah menyuruh dia untuk menjaga di posnya Sampai esok pagi Rupanya dia melakukan rencana Untuk menakuti Bodhi dengan menyamar Sebagai serigala bersama para muridnya Agar Bodhi bisa melakukan jurus telapak api miliknya Dan memilih untuk menjadi penjaga desa Akan tetapi cara itu tidak berhasil Bodhi pun memutuskan pergi ke perkampungan Untuk memberitahukan bahwa ada serigala yang datang Membuat para warga panik Hingga Bodhi menjatuhkan sebuah lampu Mengenai benang wall yang terbakar menuju gudang petasan Keesokan paginya Kampa didatangi seorang putuah yang ada di desa tersebut Dia bernama Flea Wood Seorang musisi senior Di sini Flea menesehati Kampa Untuk tidak melarang anaknya untuk menggapai cita-citanya Dia bilang biarkan Bodhi mencari jati dirinya Sambil memberikan tiket bus untuk pergi ke kota Di sisi yang lain Karena perbuatannya telah mengacaukan desa Bodhi pun menyimpan kembali gitar senar miliknya Dan memilih menjadi penjaga desa Di saat Bodhi bertemu dengan ayahnya Tanpa diduga Sang ayah memberikan tiket Dan mengizinkan dia pergi ke kota Untuk menggapai cita-citanya sebagai musisi Tapi ayahnya memberikan syarat kepada Bodhi Jika dia tidak berhasil menjadi musisi terkenal Maka dia harus kembali pulang menjadi penjaga desa Ketika Bodhi sedang menunggu bus yang datang Di atas pegunungan terlihat serigala sedang memantau dirinya Dan melaporkan kepada ketua mereka Yang bernama Linus Mereka merencanakan untuk menangkap Bodhi di kota Sesampanya dia di kota Dia langsung mencari taman rock and roll Yang ada di kota tersebut Dan akhirnya Bodhi sampai di taman rock and roll Dimana terlihat para musisi pemula Hadir di tempat itu Di saat Bodhi melihat sekeliling Dimana dia menemukan grup band yang sedang menunggu gitaris mereka Mereka bernama Dharma dan Germu Melihat itu Bodhi menghampiri mereka Dan mengatakan bahwa ini adalah takdir Sama seperti legenda musik yaitu Angus Cottergood Yang datang di taman musisi Dan menemukan sebuah band yang butuh pemain gitar Katanya Tak lama datanglah gitaris mereka Dia bernama Trey Langsung saja Bodhi menawarkan dirinya Sebagai gitaris baru mereka Mendengar itu Trey pun melakukan audisi battle Melawannya Akan tetapi Bodhi kalah melawan Trey Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai pertarungan Dharma dan Germu menghampiri Bodhi Dan berkenalan dengannya Di saat mereka berbincang Tiba-tiba datang Trey Dia pun mengerjai Bodhi Dan bilang kepadanya Untuk pergi ke tempat tinggal Angus Meminta dia Untuk mengajarkan Bodhi bermain gitar Dan Trey memberitahukan kepadanya Alamat tempat tinggal Sang legenda rock tersebut Mendengar itu Bodhi pun langsung pergi Mencari rumahnya Scene berpindah Terlihat seorang yang sedang berbicara Dengan produsernya Dialah sang legenda rock Yaitu Angus Cottergood Setiap harinya dia ditemani oleh robot pelayan miliknya Yang bernama Ozzy Angus disini lagi bingung Karena ancaman dari produsernya Untuk secepatnya Angus membuat lagu Dalam waktu 3 hari Jika dalam 3 hari dia belum selesai membuatnya Maka semua aset miliknya Ditarik kembali oleh sang produser musik Di sisi yang lain Sampailah Bodhi di rumah Angus Bodhi pun nekat memanjat Pagar rumah Angus Hingga dia dikejar oleh robot tikus penjaga Di depan rumahnya Setelah berhasil lolos Dia malah tertangkap oleh tangan besi Yang menggantungnya di depan pintu rumah Angus Bodhi pun berbicara dengan Angus Melalui alat komunikasinya Di depan pintu rumahnya Bodhi meminta Angus untuk menjadi guru musiknya Dan mengajari dia bermain gitar Mendengar itu Angus pun mengerjai Bodhi Dengan menyuruh dia menggosok kakinya Tepat di depan rumahnya Keesokan harinya Bodhi membuat keributan Dengan bernyanyi di depan rumah Angus Angus yang merasa terganggu Langsung saja menemuinya Dan memerahi Bodhi Tak lama gerbang tertutup secara otomatis Mengunci Angus di luar bersama Bodhi Kemudian datang segerombolan turis Yang melihat Angus di luar rumahnya Dan mereka pun mengejar Angus Setelah berhasil lolos dari kejaran para fansnya Angus meminjam uang kepada Bodhi Untuk naik taksi menuju ke rumahnya Namun Bodhi yang tak punya uang Malah mengajak Angus mengamen di taman Di saat Bodhi sedang mengamen Dua anak buah Linux melihat dan mencoba menangkap Bodhi Sedangkan Angus melihat Bodhi belum juga mendapatkan uang Angus pun kesal dan menggantikan Bodhi mengamen Tak lama Bodhi bertemu dengan Dharma dan Germu di sana Bodhi pun berkata bahwa dia sedang bersama Angus Ya tentu saja dia tidak dipercaya oleh Dharma Jika dia bersama sang legenda rock tersebut Di saat Bodhi hendak mempertemukan mereka Ternyata Angus telah dibawa oleh kedua anak buah Linux Yang mengira bahwa yang mereka tangkap adalah Bodhi Angus pun di sini Dibawa ke markas serigala dan bertemu dengan Linux yang marah Karena para anak buahnya menangkap orang yang salah Kemudian Linux menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan Angus ke depan rumahnya Sesampanya di rumah Angus dipusingkan oleh lagu barunya Yang harus dia serahkan pada esok sore Tiba-tiba di luar terdengar seorang yang sedang bernyanyi Dan ternyata itu nyanyian dari Bodhi Dia pun tertarik mendengar nyanyian itu Angus pun mengizinkan Bodhi untuk masuk ke dalam rumahnya Setelah itu Angus mengajak Bodhi ke ruangan gitarnya Yang dia sebut sebagai perpustakaan Dia pun menyuruh Bodhi untuk memilih salah satu gitar disana Akan tetapi saat Bodhi memilih gitar yang dia inginkan Angus terus melarangnya Dan rupanya disini Angus membohongi Bodhi Untuk mengejarkan dia musik Akan tetapi maksud sebenarnya Angus meminta Bodhi menciptakan lagu Yang dia rekam untuk dirinya sendiri Mulailah Angus dan Bodhi membuat lagu tersebut Terima kasih telah menonton! Bodhi yang kegirangan pergi menemui teman-temannya di taman Di saat Bodhi berkata bahwa dia telah menciptakan lagu bersama Angus Tak lama terdengar di radio siaran Angus tentang lagu barunya Dan ternyata di dalam siaran itu Angus berbohong dengan mengatakan bahwa dia menciptakan lagu tersebut Bersama temannya yaitu Ozzy si robot pelayan Dia terinspirasi membuat lagu itu dari penggunungan salju saat dia kecil Kata Angus Angus pun sama sekali tidak menyebutkan nama Bodhi di siaran radio itu Membuat Bodhi jadi bahan tertawaan Trey dan teman-temannya Bodhi Hey, you should really get out of the rain Oh, that's right Cause the dude doesn't know you exist I believe you, dog Malam pun tiba Di saat Bodhi sedang duduk sendirian di taman Tiba-tiba datang para pasukan serigala mengepung Bodhi Bodhi pun berusaha melarikan diri Namun dia berhasil ditangkap oleh pasukan serigala Sesampanya di markas Linus menginterogasi Bodhi tentang pasukan ayahnya Tanpa disengaja Bodhi mengatakan bahwa pasukan ayahnya adalah boneka yang digerakkan oleh para domba Setelah mengetahui kebenarannya Linus dan para serigala pun bersiap untuk menyerang Snow Mountain Yaitu pedesaan tempat tinggal ayahnya Sedangkan Bodhi dipaksa untuk bertarung melawan Gris Yaitu sang juara bertahan di klub milik para serigala I'm not really even a fighter I'm not really a referee Now get some Di taman Dharma dan Germu mencari Bodhi untuk memberinya makan Tak lama mereka melihat jejak ban mobil dan peluru Bius ada di sana Di saat mereka sedang mencari Bodhi Tiba-tiba datang Angus dengan membawa kado sebuah gitar untuk Bodhi Dan mereka telah mengetahui bahwa Bodhi sedang diculik oleh serigala Setelah melihat lambang di peluru Bius tersebut Langsung saja Angus mengajak Dharma dan Germu untuk mencari Bodhi Saat Bodhi sedang mengejar mereka Datang Angus bersama Dharma dan Germu Menggunakan bus milik Angus Akhirnya mereka berempat mengejar para serigala itu Di dalam perjalanan Angus memberikan hadiah sebuah gitar kepada Bodhi Akhirnya Bodhi sampai Dimana terlihat para serigala telah berhasil menangkap ayah Bodhi Dan semua penduduk yang ada di sana Melihat itu Bodhi mencoba mengalihkan perhatian mereka Dan terjadilah kejar-kejaran dengan segerombolan serigala Di saat Bodhi sedang terpojok Dia pun mengeluarkan senjata rahasianya Membuat para serigala berhasil Bodhi kalahkan Now about that fire This would be a good time Terima kasih telah menonton Setelah berhasil mengalahkan Bahkan mereka Bodhi diajak Angus bermain di sebuah panggung besar Bersama Angus, Dharma, dan Germu Dan inilah akhir dari film ini Hai hai sobat Mr. N mengucapkan banyak terima kasih Bagi kalian yang menonton video ini Mr. N berharap semoga kalian terhibur Dan memohon maaf kalau ada salah kata pengucapan narasinya Bagi kalian yang mau request film animasi Tulis di komen ya Dan jangan lupa like-nya dan subscribe-nya oke Semoga kalian sehat-sehat selalu Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah